Kami ucapkan selamat datang kembali ya Bapak Ibu, tidak bosan-bosan juga kami ingatkan untuk mengisi presensi yang ada di chat zoom. Mohon dicek ya Bapak Ibu sekalian. Baiklah selanjutnya kita akan masuk ke agenda acara terpenting pada hari ini yaitu sesi pemaparan materi bimbingan teknis pendaftaran program praktisi mengajar angkatan 2 bagi perguruan tinggi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Sandi dan Ibu Ganis. Selamat siang Pak Sandi, Ibu Ganis. Selamat siang Mbak Nabila, selamat siang Mbak Nila. Siap Mbak, selalu siap. Tidak lupa juga ada moderator yang akan mendampingi jalannya diskusi kita pada siang hari ini, ada Mbak Clarissa, selaku staff matchmaking program praktisi mengajar. Selamat siang Mbak Clarissa. Selamat siang Mbak Nabila. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kepada Mbak Clarissa, saya persilahkan. Terima kasih banyak Mbak Nabila atas pembawaannya di acara siang hari ini, akan saya ambil alih pembawaan acara ini. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya Clarissa, diberikan kesempatan pada hari ini untuk menjadi moderator. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita persilahkan keuangannya untuk Bapak Sandi dan Ibu Ganis untuk memamparkan bimbingan teknis pendaftaran program praktisi mengajar angkatan 2 untuk perguruan tinggi. Silahkan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Clarissa, terima kasih Mbak Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya di sini bersama Bu Ganis dari tim matchmaking perguruan tinggi, menyapa nih Bapak Ibu LLDT dari wilayah 3, 7, 9, 12, dan 15. Mudah-mudahan hari ini kita bisa banyak bertanya tentang teknis dan bagaimana Bapak Ibu bisa mengakomodir para dosen-dosen di perguruan tingginya untuk mendaftar di praktisi mengajar 2023. Oke, baik, izinkan saya untuk share screen, mohon dibantu teman-teman dari operator. Ya, terima kasih hari ini saya dan Bu Ganis berbagi peran ya Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin bisa, apa namanya, saya akan membahas total ada 6 pembahasan. Tiga pertama itu saya akan bahas tentang bagaimana pendaftaran perguruan tinggi, bagaimana pendaftaran akun koordinator PT, kemudian akun dosen, dan akun koordinator dosen. Berikutnya, Bu Ganis nanti akan menyampaikan tentang bagaimana pendaftaran fakultas, program studi, mata kuliah, serta bagaimana nanti para dosen, para perguruan tinggi mengundang kolaborasi untuk para praktisi yang ada. Oke, jadi saya mau bercerita nih tentang bagaimana pendaftaran PT dan koordinator perguruan tinggi. Karena ini sebenarnya platform yang kita sudah bisa bilang cukup ramah, sehingga mudah sekali bisa diikuti sama Bapak Ibu. Ya, mungkin kita bisa mulai. Pertama, Bapak Ibu membuka link yang ada di atas. Bapak Ibu sudah bisa lihat kan linknya, nanti juga bisa dibantu share sama operator link langsungnya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik ya di dashboard.praktisi mengajar.kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Itu, nanti ada alaman seperti ini Bapak Ibu, itu bisa langsung di klik yang dosen. Oke, klik tombol dosen ketika masuk, jika sudah terdaftar, terverifikasi program praktisi mengajar 2022, insya Allah kita sudah melakukan migrasi data sehingga bisa digunakan akun dan password yang lamanya. Oke, baik. Berikutnya, ketika sudah Bapak Ibu klik dosen, akan masuk ke laman ini Bapak Ibu. Nanti yang harus diperhatikan adalah untuk gelar depan, nama, dan gelar di belakang itu kami sengaja pisah. Jadi Bapak Ibu jangan fokus untuk menulis semua gelar depan dan belakang. Itu di tengah nanti akan terjadi error. Jadi harap berhati-hati. Jadi, jika tidak memiliki gelar depan atau gelar belakang, pastikan untuk tidak mengisi gelar tersebut. Oke, nah pastikan tidak ada kesalahan ya Bapak Ibu untuk mengetikan asal perguruan tinggi, email, gitu. Karena khawatirnya nanti datanya tidak dapat registrasi. Nah, di sini juga ada pilihan-pilihan, kategori perguruan tingginya, apakah PPG, apakah dikti, apakah diksi. Silakan Bapak Ibu nanti menyesuaikan. Oke, jadi berikutnya kalau sudah selesai nih Bapak Ibu, ini bisa dilihat ya. Kita fokusnya ke perguruan tinggi dan koordinator perguruan tinggi. Sehingga ketika nanti memilih roles atau tugas kita, pilihlah koordinator perguruan tinggi. Di situ koordinator PT, Ibu Bapak mohon diingat agar menggunakan emailnya, email dari domain kampus Bapak Ibu setempat. Jadi seperti ada .ac.id atau .edu gitu. Mohon jangan menggunakan email yang lain ya, sehingga satu terkesan tidak profesional gitu, dan dua bisa menandakan Bapak Ibu itu dari perguruan tinggi mana. Oke, berikutnya ketika kita sudah ngisi semuanya nih, nanti masukin kata Sandi, kemudian ketik ulang, Bapak Ibu sudah klik daftar, nanti ada notifikasi seperti warna hijau di bawah nomor 5 itu, ada tulisan registrasi berhasil, silakan periksa email Anda untuk melakukan verifikasi. Oke, berikutnya ketika sudah melakukan verifikasi, Bapak Ibu ini kurang lebih 1-2 menit akan menerima email, bisa juga dicek di spam. Bapak Ibu khawatirnya tidak masuk ke inbox, nanti akan menerima email seperti ini, nanti Bapak Ibu langsung klik verifikasi akun, seperti tombol yang ada di gambar. Berikutnya kalau sudah klik verifikasi akun, Bapak Ibu ini masuk ke laman yang seperti ini, sama kayak tadi link yang kita sudah berikan, dashboard.praktisimengajar.kampusmereka.comendiput.co.id dan silakan klik mulai verifikasi. Di situ ada tanda berhasil melakukan verifikasi, jadi kita akan melakukan pelengkapan data. Ya, nanti data-data apa aja nih ya, yang dimasukin, berarti login sudah pasti bisa ya Bapak Ibu, make sure, jika, jika ya kita juga tahu, kita semua sibuk ya, yang namanya dosen gitu kan, tridharma, tidak lupa, dan tugas lain-lainnya. Jadi ketika Bapak Ibu lupa, bisa ada fitur lupa kata Sandi, silakan di klik di sini, dan pastikan kita mengingat email apa yang kita pakai, gitu, yang ini jangan sampai lupa ya Bapak Ibu, gitu, sehingga nanti ketika Bapak Ibu sudah kirim berikutnya, itu akan mendapatkan informasi penggantian Sandi baru. Dan berikutnya Bapak Ibu bisa masuk ke akun, ya. Nah, setelah Bapak Ibu sudah masuk akun, ini berarti akun koordinator PT ya, mohon mulai diisi kelengkapannya. Ini penting sekali buat kami agar bisa mengetahui setiap detail perguruan tinggi yang ada. Ya, jadi di sini ada asal perguruan tinggi yang otomatis memang sudah terisi karena sudah registrasi, ya, terus nomor telepon perguruan tinggi, alamat, pilih provinsi, kota, kode pos, jenis perguruan tinggi, seperti tadi, apakah dikti, apakah diksi, apakah PPG, kemudian jenis afiliasinya seperti apa, wilayah LLDT-nya jangan sampai salah Bapak Ibu, dan kemudian akreditasi perguruan tinggi juga mohon diisi. Ketika sudah, nanti ada tulisan profil perguruan tinggi berhasil disimpan, ya, berikutnya kita akan lihat, kita langsung klik submit nih. Ya, Bapak Ibu di sini ada klik submit, itu setelah semuanya dimasukkan, pastikan tidak ada kesalahan pengetikan ya, pada data profil perguruan tinggi yang akan disubmit. Oke, ketika kita sudah mengklik submit, nanti ada berikutnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih, profil koordinator perguruan tinggi, ya, jadi ketika sudah tadi mengisi detail perguruan tinggi, sekarang koordinator perguruan tinggi. Kita juga menggunakan untuk nama sama ya, Ibu, gelar depan dan gelar belakang itu kami pisah, ya. Mudah-mudahan ya, karena dengan menggunakan sistem semuanya sudah otomatis terisi, karena registrasi tadi, nanti jangan lupa Bapak Ibu mengisi NIDN, jabatan akademik terakhir itu apa, kemudian email, ya, otomatis juga sudah terisi, nomor telepon, mohon, mohon agar nomor telepon yang aktif, dan terhubung dengan WhatsApp, kemudian submit semua dokumen, seperti dokumen pengangkatan jabatan akademik, usahakan yang terakhir, ya, dan kemudian submit surat yang menunjukkan koordinator perguruan tinggi. Biasanya Bapak Ibu nanti akan mendapatkan surat tugas, ya, ketika ditunjuk jadi koordinator PT. Nah, kemudian Bapak Ibu klik submit, habis klik submit, berikutnya adalah jangan lupa Bapak Ibu klik publish. Ya, ini penting. Kenapa? Kalau submit itu Bapak Ibu hanya menyimpan semua data, belum bisa terlihat sama para praktisi dan pada para dosen. Kita harus ngeklik dulu publish, ketika sudah dipublish, barulah itu kita bisa melihat ya para para dosen dan para praktisi tentang perguruan tinggi kita yang sudah aktif mengikuti platform praktisi mengajar 2023 ini. Pastikan tidak ada kesalahan pengetikan pada data profil yang akan dipublish karena itu akan berimpak pada pendataan dan lain sebagainya. Oke, di sini ya, tambahan untuk perguruan tinggi, Bapak Ibu ada pengisian data keuangan. Data keuangan di sini mohon diisi koordinator perguruan tinggi sama gelar depan, gelar belakang dipisah, dan kemudian nama lengkap. NPWP, KTP, terutama nomor NIC-nya, nama bank, registrasi bank, dan atas nama siapa. Swift Code jika ada, tapi kalau misalnya kita banknya masih lokal, mesti nggak dibutuhkan sih. Dan halaman buku tabungan, serta upload NPWP. Kalau sudah semuanya dilengkapi, mohon jangan ada yang kesalahan ya, klik submit. Berikutnya, kita harus pastikan tidak ada kesalahan, tadi submit ya, semua kelengkapan tadi. Berikutnya, kita juga harus mengisi data perkeuangan PT. Kenapa? Karena kita belajar dari praktisi mengajar 2022, ketika kita langsung menyerahkan keuangan itu langsung kepada para praktisi, ini merupakan tantangan tersendiri, jadi kita melakukan upgrading untuk praktisi mengajar 2023, berkoordinasi dengan para kampusnya menyerahkan semua kebutuhan dana melalui perguruan tinggi. Jadi, mohon data keuangan perguruan tinggi dilengkapi semuanya, seperti ada di kanan, nama rekening perguruan tinggi, nama bank, rekening perguruan tinggi, Swift Code kalau ada, alamat bank NPWP, upload buku tabungan, NPWP Yayasan, serta dokumen pendukung lainnya jika dibutuhkan. Ya, ketika sudah lengkap semuanya, klik tombol submit untuk menyimpan data keuangan, jangan sampai salah, karena ini masalah keuangan, jangan sampai nanti bounce back ya Bapak Ibu, di sini tanggung jawabnya, koor perguruan tinggi. Oke, sekarang perguruan tinggi dan koor PT sudah selesai, berikutnya saya akan masuk ke pendaftaran akun dosen, jadi nanti bukan dari koor PT yang meng-input semua dosen, dosen-dosen ini bisa daftar sendiri. Sama Bapak Ibu ketika tadi nge-klik yang dosen ya, kalau tadi harus pilih koor PT, sama nge-klik di sini juga gitu, untuk akun dan password yang sudah punya di 2022, masih bisa digunakan lagi. Berikutnya adalah pilih, pilih yang dosen. Oke, nah di sini pilih dosen ya, Bapak Ibu terus abis itu lengkapi semua isian yang ada, nama depan, nama belakang, gelar depan, gelar belakang, mohon maaf, terus nama lengkap, NIDN, nomor telepon, jabatan akademik terakhir, asal perguruan tinggi, kemudian kategori perguruan tinggi. Nah, hal-hal tersebut mohon jangan sampai salah, misalnya gelar depan, gelar belakang, atau nama lengkap, jangan ada yang diisi dengan gelar. Kemudian semua email itu harus dengan domain perguruan tinggi, sehingga menghindari kesalahan data. Berikutnya, seperti tadi saya sudah bilang, di sini Bapak Ibu pilih dosen. Nah, ini adalah satu hal yang perlu diperhatikan. Ketika Bapak Ibu ada informasi tentang daftar sebagai review, perguruan tinggi, mohon dipilih no ya, karena reviewer kita sudah melakukan secara terpisah, dan kita sudah mendapatkan kuota yang cukup untuk reviewer, jadi mereka, para reviewer ini sudah diberikan informasi khusus, untuk akun-akunnya masing-masing. Jadi, untuk Bapak Ibu yang sekiranya tidak berkoordinasi lebih dulu, maka Bapak Ibu langsung saja pilih dosen, dan di sini memilih tidak untuk daftar sebagai reviewer. Oke, itu coba diingatkan para dosennya, kalau sudah selesai semuanya, klik daftar, dan ada informasi di sini, registrasi berhasil. Itu langsung kelihatan. Berikutnya adalah langsung masuk ke email, Bapak Ibu, sama kurang lebih sama ke ORPT tadi, klik verifikasi akun, dan kita akan masuk langsung ke laman praktisi mengajar. Bapak Ibu langsung klik, mulai verifikasi, nanti ada tandanya verifikasi akun, kita akan masuk berikutnya. Di situ ada, sama seperti tadi, kalau ada lupa kata sandi, kita bisa bantu dengan feature lupa kata sandi. Setelah itu, kita baru masuk ke lamannya dosen. Nah, lamannya dosen ini, ini Bapak Ibu bisa lihat, berikutnya, ya bisa lihat profil-profil dosen, sama di sini isiannya, jabatan akademik, asal perguruan tinggi, di sini pilih program studi, ya sudah bisa ada, kemudian nama gelar depan, gelar belakang juga harap dipisah. Make sure jangan ada yang salah ya Bapak Ibu, semuanya insya Allah ada di buku panduan, yang sudah diberikan, dan nanti akan diberikan lagi. Oke, ketika sudah melengkapi profil dosen, ya Bapak Ibu di sini, input semua nomor handphone, yang aktif dengan WhatsApp, role sudah diisi, ya kemudian email, menggunakan domain perguruan tinggi, serta upload, upload jabatan akademik, usahakan yang terakhir ya Bapak Ibu. Ya, kalau sudah disimpan, jangan lupa lagi, klik publish. Oke, karena saya ingatkan sekali lagi, simpan itu artinya datanya tersimpan, tapi belum bisa dilihat sama siapapun. Kalau untuk dosen, tidak bisa dilihat ini oleh koor PT-nya, dan untuk di input kelasnya. Ya, pastikan tidak ada kesalahan. Oke, ketika sudah beres ya Bapak Ibu, sekarang kita fokus ke pendaftaran akun koordinator dosen. Ya, tadi ada koordinator PT, ini koordinator dosen. Ya, nanti silakan bertanya bedanya apa. Berikutnya, kurang lebih sama Bapak Ibu, depannya seperti ini, login dengan email dan password akun pengguna koor PT. Oke, next. Ketika sudah login, nanti bisa langsung masuk, tapi kalau lupa kata Sandi, bisa menggunakan feature tersebut. Nah, nanti Bapak Ibu, ini adalah salah satu dashboard di koor PT. Bapak Ibu, silakan input dosennya, semuanya, nanti dosen-dosen yang sekiranya ingin dijadikan koor dosen, ini bisa dilihat dari pilihan di sini Bapak Ibu, dosen. Ya, nanti kalau dilihat di paling kanan itu ada aksi, ya, aksi itu assign, bisa next, bisa biar terlihat. Ya, di sini ada assign core dosen. Jadi, dosen koor PT bisa memilih dosen yang menjadi koordinator dosen dengan cara menekan tombol tersebut. Oke, jadi dapat dipilih, ya, adalah dosen yang tidak memiliki raw reviewer. Oke, karena mereka nanti akan mendapatkan double funding. Jadi jumlah koor dosen yang untuk masing-masing perguruan tinggi ditentukan tim pelaksana setelah pengumuman lolos RKK. Jadi Bapak Ibu, jangan pilih dosen sekarang. Tunggulah ketika RKK yang lolos, dari reviewer nanti, itu sudah clear, karena pembagian-pembagiannya sudah jelas. Ya, nanti ketika sudah dipilih, assign core dosen, ada pop-up, ya, apakah Anda ingin mengajukan dosen tersebut sebagai koor PT, silakan klik ya, atau mau di cancel, klik tidak. Oke. Ya, kalau sudah, nih ya, dosen akan berubah menjadi menunggu ACC, setelah pilihan koor dosen selesai, nanti menunjukkan koor dosen hanya dapat dilakukan pada waktu yang ditentukan oleh tim pelaksana. Jadi, lagi-lagi saya bilang, tunggulah sampai RKK sudah selesai, nanti koor dosen bisa dilaksanakan. Nah, kalau sudah koor dosen beres, berikutnya adalah panduan, pendaftaran, fakultas, dan program studi, yang akan dibacakan, dan dituntun oleh Bu Ganis. Silakan Bu Ganis. Ya, siap Mas Sandy, terima kasih. Halo Bapak-Ibu. Ya, mohon izin melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan Pak Sandy, tentang bagaimana kita mendaftarkan akun koordinator PT, kemudian mendaftarkan akun dosen, dan selanjutnya nantinya koordinator PT bisa mengesai dosen sebagai koordinator dosen. Nah, langkah selanjutnya, atau tahapan selanjutnya, Bapak-Ibu, sebagai koordinator PT, ataupun sebagai dosen nantinya, bisa menerapkan tahapan-tahapan selanjutnya. Untuk yang pertama, sebagai koordinator PT, bisa mendaftarkan fakultas, dan mengeset fakultas untuk program studi. Nah, pendaftaran fakultas, dan setting untuk fakultas ke program studi, ini hanya dapat dilakukan oleh koordinator PT. Ya, baik. Untuk tahapan selanjutnya, kita masuk ke pendaftaran deh, sebagai koordinator PT, seperti yang telah tadi Pak Sandy sampaikan, sama Bapak-Ibu, kita mendaftar di link yang sama untuk koordinator PT, lalu masuk, sesuaikan dengan email dan kata Sandi yang telah disetting, lalu kita masuk ke tahap berikutnya, berikutnya, silakan. Jadi, jadi untuk proses login, kemudian lupa Sandi, sama seperti yang tadi telah disampaikan Pak Sandy. Untuk selanjutnya, kita masuk ke dalam tahapan setting, atau penambahan fakultas. Nah, berikut. Jadi, nanti di akunnya koordinator PT, nanti Bapak-Ibu akan menemukan sebelah kiri, ada tab-tab-tab, yang mana di sana ada identiti untuk fakultas. Nah, untuk fakultas ini, Bapak-Ibu koordinator PT dapat menambahkan, list fakultas, yang mana di dalamnya ada prodi, yang akan mendaftarkan mata kuliah, yang untuk dikolaborasikan dengan praktisi. Nah, di sana ada list, nanti Bapak-Ibu bisa mengklik tombol tambah. Yang selanjutnya ada di slide berikutnya. Monggo, selanjutnya. Nah, klik tombol tambah ini, ketika kita klik, maka akan otomatis muncul jendela untuk tambah fakultas. Nah, Bapak-Ibu koordinator PT dapat menambahkan nama fakultas dan mengisikan kategori untuk fakultasnya, apakah itu dikti, diksi, ataupun itu PPG. Lalu kita bisa klik tombol tambah. Nah, Bapak-Ibu juga bisa menghapus kategori atau isian fakultas di sini. Lalu, kita masuk ke tahap berikutnya. Nah, setelah selesai kita menambahkan fakultas, kita bisa men-setting fakultas ke program studi pilihan. Jadi, Bapak-Ibu, untuk bedanya di program praktisi mengajar tahun 2023 ini dengan praktisi mengajar di tahun kemarin 2022, untuk list program studi, kita sudah langsung kita tarik datanya dari PDDT. Jadi, Bapak-Ibu tidak perlu untuk menambahkan atau menghapus program studi. Tapi yang perlu Bapak-Ibu lakukan adalah men-setting prodi-prodi mana yang masuk ke dalam fakultas yang Bapak-Ibu daftarkan di dalam sistem. Jadi, pada tahapan ini, Bapak-Ibu dapat melakukan setting fakultas ke program studi pilihan. Jadi, Bapak-Ibu bisa mengklik, mengklik sebelah kiri, ada tombol centang untuk program studi. Nanti Bapak-Ibu dapat men-set, diklik tombol set di atas, nanti set untuk fakultas apa yang tadi sudah Bapak-Ibu masukkan fakultasnya. Lalu, langkah berikutnya. Nah, setelah kita men-setting untuk prodi dan fakultas, kita masuk ke pendaftaran mata kuliah, Bapak-Ibu. Nah, bedanya lagi, ini kita dipermudah lagi loh, Bapak-Ibu, untuk dipraktisi mengajar 2023. Untuk pendaftaran mata kuliah atau proposal kita, kita tidak perlu membuat proposal seperti yang kita lakukan di praktisi mengajar tahun 2022. Termasuk proposal A dan B. Tidak perlu, Bapak-Ibu. Jadi, untuk yang proposal A, kalau dulu untuk perguruan tinggi itu sudah otomatis kita submit berdasarkan tadi yang sudah dipaparkan Pak Sandy. Lalu, untuk proposal B, kita hanya perlu memasukkan data-data yang nanti kita butuhkan. Nah, pendaftaran mata kuliah ini dapat dilakukan oleh siapa? Yaitu oleh koordinator PT dan dosen dengan jabatan fungsional minimal asisan ahli. Sedangkan untuk pendaftaran kelas yang nanti kita sudah submitkan mata kuliahnya dan kita akan meng-create kelas, itu dapat dilakukan oleh koordinator PT dan semua dosen. Nah, langkahnya sebagai berikut. Nah, kita sebagai koordinator PT ataupun sebagai dosen yang nanti telah di-verified oleh koordinator PT, ya, akun dosennya, itu masuk ke laman login dengan memasukkan email dan kata sandi seperti biasanya. Lalu, apabila Bapak-Ibu ada lupa kata sandi, silakan seperti biasa, lupa kata sandi. Nah, di menu ini, yaitu di jendela atau di dashboardnya koordinator PT dan dosen, kita bisa mengklik menu mata kuliah. Nah, ini kita berikan contoh, Bapak-Ibu, beberapa mata kuliah yang sudah kita masukkan di sana. Bapak-Ibu bisa menambah mata kuliah yang nantinya akan berkolaborasi dengan praktisi dengan klik tombol tambah. Nah, pilihan mata kuliah yang akan dibuka untuk kolaborasi dapat diisikan berdasarkan data-data. Nah, menu tambah mata kuliah ini hanya dapat diakses jika status profil dari dosen itu sudah diterima atau di-verified oleh koordinator PT. Lalu, langkah berikutnya. Ketika kita sudah mengklik tombol mata kuliah, akan muncul jendela seperti ini, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu, silakan, ini sebagai koordinator PT ya, atau Bapak-Ibu dosen, dapat menambahkan mata kuliah dengan identitas. Satu, nama mata kuliahnya apa, kemudian SKS-nya, kemudian ini di semester berapa. Nah, untuk saat ini semester yang ada di sana hanya satu, Bapak-Ibu, pilihannya yaitu di semester genap tahun 2022 dan 2023. Lalu, bidang studi atau rumpun ilmu, silakan nanti dipilih. Lalu, untuk program studi, otomatis settingan nanti dari program studi dan fakultas yang tadi telah disetting di awal. Lalu, kategori program, silakan nanti dipilih, kategori program sebagai dikti, diksi, ataupun sebagai PPG. Lalu, kapasitas mahasiswa, ini sudah kami tentukan rinsenya, yaitu dari 10 sampai 50 mahasiswa. Lalu, deskripsi singkat mata kuliah, silakan Bapak-Ibu mengisikan deskripsi singkat mata kuliah yang akan dikolaborasikan dengan praktisi dengan karakter maksimal 200 karakter, ya Bapak-Ibu. Jadi, bisa dipersingkat ya secara general. Lalu, tuliskan capaian pembelajaran mata kuliah, ini juga sesuai dengan mata kuliah yang akan dikolaborasikan dengan maksimal 150 karakter. Lalu, berikutnya kita bisa menuliskan capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini juga ada di 150 karakter. Jadi, monggo sekarang bisa langsung dikopikan di sistem. Lalu, untuk periode perkuliahan, mulai dan selesai, ini adalah periode perkuliahan Bapak-Ibu di semester genap ini. Jadi, semisal periode perkuliahan itu mulainya, misalkan ya, Januari sampai dengan Juli. Silakan menuliskan di kolom periode mulai dan periode selesai. Nah, untuk kegiatan semesteran BPM ini, kita mengalokasikan sampai 31 Juli 2023 untuk periode perkuliahannya. Di mana di dalam satu periode perkuliahan nanti, ada beberapa perkuliahan tatap muka yang nantinya praktisi akan masuk di dalam kelas-kelas kolaborasi Bapak-Ibu semuanya. Kemudian, kita akan mengupload ke pencana pembelajaran semester. Jadi, Bapak-Ibu, dosen, dan koordinator PT, silakan nanti mengupload RPS yang sudah ada. Kami yakin ini setiap perkuliahan tinggi pasti punya RPS untuk setiap mata kuliahnya. Dan RPS ini tidak ditentukan formatnya. Jadi, silakan menggunakan format RPS yang disesuaikan dengan template dari perguruan tinggi Bapak-Ibu semuanya. Dengan, ini pesan kami ya, tatatan kami, di dalam RPS itu mohon dihapus untuk nama perguruan tingginya. Ini untuk kepentingan kita dalam mereview Bapak-Ibu. Jadi, tolong sebelum di-upload, RPS itu sudah dihapus nama perguruan tinggi dari Bapak-Ibu semuanya. Kemudian, di dalam RPS ini tidak perlu dicantumkan kapan praktisi akan mengajar. Tidak perlu. Jadi, langsung saja dari RPS Bapak-Ibu hapus nama mata kuliahnya, kemudian langsung di-upload di sistem ini. Lalu, tampilkan juga atau tulis juga luaran dari mata kuliah yang akan diselenggarakan dengan karakter maksimal 200 karakter. Lalu, jangan lupa Bapak-Ibu, untuk terakhir, klik tombol simpan untuk menyimpan data mata kuliah. Kemudian, kita akan masuk ke tahap berikutnya. Setelah kita selesai meng-create mata kuliah, kita bisa melihat daftar mata kuliah apa saja yang kita sudah create atau yang sudah kita tambahkan. Bapak-Ibu juga bisa langsung meng-klik tombol search apabila banyak sekali mata kuliah yang didaftarkan di program ini. Kami yakin akan lebih dari 50 mata kuliah nanti ya untuk setiap perguruan tinggi ya. Itu nanti langsung di tombol search, Bapak-Ibu langsung memilih mata kuliah apa yang akan diproses. Kemudian, Bapak-Ibu juga bisa langsung meng-klik tombol semua program untuk bisa menuju program studi atau mata kuliah yang dimaksud. Lalu, di sana ada beberapa tombol, tombol aksi yang nanti akan kita jelaskan berikutnya. Nah, ini beberapa tombol pilihan aksi yang perlu kita jelaskan di sini, yaitu yang pertama, untuk setiap mata kuliah yang sudah kita tampilkan atau yang sudah kita tambahkan, di sana ada tombol view. Di sini, Bapak-Ibu dapat melihat rincian data mata kuliah dan daftar rencana pertemuan. Rencana pertemuan apa nanti akan kami jelaskan setelah ini. Lalu, kelas. Ini Bapak-Ibu dapat menambahkan data kelas pada mata kuliah yang telah didaftarkan. Nah, Bapak-Ibu dapat otomatis diarahkan nantinya ke halaman data kelas. Jadi, nanti setelah kita meng-create mata kuliah, kita akan diarahkan ke data kelas yang tombol hijau itu untuk meng-create berapa kelas dalam satu mata kuliah itu. Jadi, seperti misalkan satu mata kuliah, di sana ada kelas paralel. Nah, berarti satu mata kuliah dengan kelas A, kelas B, kelas D, yang mana itu adalah kelas paralel yang nantinya kita akan sebut sebagai RKK, rencana kelas kolaborasi. Lalu, ubah, tombol ubah, yaitu pengguna dapat mengubah rincian daftar data mata kuliah yang telah terdaftar. Jadi, Bapak-Ibu masih bisa mengklik ubah di tombol klik ubah ya. Bapak-Ibu dapat otomatis nanti diarahkan ke halaman ubah mata kuliah. Kirim apabila Bapak-Ibu akan mempublikasikan ya, setelah selesai semuanya, akan mempublikasikan proposalnya kelas kolaborasi yang sudah lengkap. Lalu, tombol hapus. Nah, ini bedanya kalau di PM22 kita belum ada tombol hapus ya, Bapak-Ibu. Nah, di sini kita sudah ada tombol hapus sekiranya kalau misal Bapak-Ibu tidak jadi mendaftarkan mata kuliah itu. Lalu, tombol finalisasi, yaitu Bapak-Ibu di sini dapat memfinalisasi kelas agar dapat kita kirimkan ke penilaian oleh reviewer. Lalu, masuk ke paparan selanjutnya. Nah, setelah Bapak-Ibu tadi meng-create kelas mata kuliah, nanti setelah itu kita akan meng-create kelas yang ada di mata kuliah tersebut. Nah, ketika kita meng-klik tombol kelas, pada menu ini Bapak-Ibu diminta untuk mengisi data kelas untuk mata kuliah yang dipilih. Jadi, kalau di tampilan, di sana sudah ada data kelas, data kelas, mata kuliah apa, tadi sudah diisi, program setia apa, dan rumput ilmu apa. Nah, lalu di dalam satu mata kuliah ada beberapa kelas. Nah, ini kita misalkan nih, kelas sistem digital A, kelas sistem digital B. Nah, kalau Bapak-Ibu ingin menambah lagi, itu setiap silakan klik tombol tambah. Nah, di sana Bapak-Ibu dapat menambahkan misalkan sistem digital B, kelas B gitu. Lalu, secara otomatis, nanti gelar depan, nama lengkap, gelar belakang, akan terimput di sana beserta dengan IDN. Lalu, nah ini perbedaan lagi nih Bapak-Ibu, di PM 23, kita dapat memasukkan partner dosen yang akan nanti mengampu di kelas ini. Jadi, semacam team teaching gitu ya. Lalu, untuk jumlah praktisi yang dibutuhkan, ini sesuai dengan kesepakatan bersama dengan praktisi. Apakah satu RKK, kita akan diisi oleh satu praktisi, atau satu RKK, kita diisi oleh dua praktisi. Nah, kalau Bapak-Ibu mengklik satu RKK itu, atau satu rencana kolaborasi kelas itu diisi satu praktisi, ketika kita masukkan data satu, itu otomatis di total jam praktisi nanti akan muncul angka 12. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau Bapak-Ibu mengklik atau mengisi dua praktisi, secara otomatis total jam praktisi nantinya akan terisi di 6 jam perkuliahan. Karena untuk PM tahun 2023 ini, kita ada di total per kelas 12 jam perkuliahan, atau 12 jam kolaborasi seperti yang telah disampaikan pada saat grand launching yang terdahulu. Kemudian, kapasitas kelas silahkan diisi sesuai dengan persyaratan di sini ya. Jadi, kita ada 10 sampai dengan 50 mahasiswa. Untuk selanjutnya, kita masuk ke tahap, setelah kita meng-create data kelas, lalu kita akan, monggo, selanjutnya. Nah, ini Bapak-Ibu. Jadi, daftar nama kelas dan pilihan aksi yang sudah kita inputkan tadi akan muncul pilihan-pilihan seperti ini. Nah, jangan lupa, Bapak-Ibu, untuk menggeser-geser tab yang kita kotak warna merah. Ini Bapak-Ibu saget digeser kiri dan kanan. Untuk melihat bagaimana aksi yang ada di sana. Nah, setelah kita mengisi data kelas, nanti di tiap kelasnya, di tiap kelasnya kita bisa meng-inputkan rencana pertemuan, data praktisi, tombol kirim, tombol ubah, dan tombol hapus. Rencana pertemuan ini adalah jadwal rencana pertemuan pada kelas kolaborasi kita dengan praktisi. Lalu, data praktisi adalah data praktisi yang akan kita ajak kolaborasi. Jadi, peminangan, invitation kita ke praktisi. Lalu, tombol kirim apabila ini akan mendaftarkan pendaftaran kelas tersebut. Lalu, tombol ubah apabila kita ingin mengubah data kelas yang sudah kita inputkan. Lalu, hapus apabila kita ingin menghapus data kelas yang sudah kita daftarkan. Lalu, kita masuk ke tahap berikutnya. Nah, ini adalah daftar rencana pertemuan pada kelas yang nanti akan kita kolaborasikan dengan praktisi kita. Nah, ini untuk mewakili, untuk menggantikan RPS yang tadi tidak ada, kita masukkan praktisinya, Bapak-Ibu. Jadi, kalau di PM yang dua-dua kemarin, kita memasukkan ya kapan itu praktisi akan masuk di kelas kita, di RPS, ataupun di proposal B yang dulu ya. Kalau sekarang, Bapak-Ibu langsung saja mengisikan di sini dengan mengklik tombol tambah, itu ada di kotak merah sebelah kanan. Tambah untuk menambahkan jam perkuliahan atau pertemuan. Lalu, tombol sampah ke sampah kecil itu untuk menghapus pertemuan. Nah, cara mengisinya bagaimana? Nah, Bapak-Ibu bisa mengisi langsung ke pertemuan nomor ke, ke satu, dua, tiga, empat. Misalkan kita ada enam pertemuan. Lalu, lama pertemuan tiap atau lama jam pertemuan ya, tiap satu, dua, tiganya, itu misalkan di sini ada dua jam, kosong-kosong menit, ada dua jam, tiga puluh menit. Nah, untuk satuan menit di sini, kita hanya pakai 0, 0 dan 30 menit ya, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu cukup mengisikan dua dengan 0, 0 atau misalkan ya, atau satu jam 30 atau empat jam 30 gitu. Nah, ini sefleksibel mungkin yang Bapak-Ibu nanti kolaborasikan waktunya. Jadi, tidak harus dua jam, dua jam, dua jam, atau dua jam 30 menit, atau satu jam 30, tergantung SKS juga. Jadi, misal kalau tiga SKS, berarti Bapak-Ibu bisa mengisikan tiga jam, tiga jam, tiga jam. Atau memang kalau dibutuhkan dalam satu kolaborasi itu empat jam, silakan diisikan empat jam, berapa menit gitu. Lalu, ini minggu ke, nah silakan nanti mengisikan minggu keberapanya, lalu topik atau bahan kajian atau bahan ajar yang nanti akan disampaikan praktisi, misalkan dengan pengenalan teori, pengenalan lapangan, terus kemudian ada latihan, ada monitoring. Lalu, bentuk pertemuannya apa? Silakan diidentifikasi di sini. Di sini ada pilihan, misalkan ada perkuliahan, ada praktik lapangan, kemudian ada latihan soal, kemudian ada bimbingan monitoring. Yang perlu diperhatikan di sini, Bapak-Ibu, untuk total lama pertemuan di sini adalah 12 jam. Jadi, ketika Bapak-Ibu nanti belum ada 12 jam dan akan menyimpan, itu tidak bisa, karena ini harus di 12 jam pertemuan untuk satu RKK. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, setelah kita mengisi data kelas untuk jam kolaborasinya, lalu kita bisa mengisi data praktisi. Nah, pada menu ini, Bapak-Ibu dapat mendaftarkan praktisi yang akan diajak untuk kolaborasi di dalam kelas yang dipilih oleh Bapak-Ibu. Nah, ini silakan tombol, klik tombol tambah praktisi untuk mencari praktisi yang mana yang nanti akan diajak kolaborasi. Jadi, semacam peminangan, kita meminang praktisi dengan klik tombol tambah. Lalu, kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, setelah kita mengklik tombol selesai mencari praktisi, kita bisa kirim dan finalisasi kelas kolaborasi, Bapak-Ibu. Jadi, di sana ada aksi yang view, kelas, ubah, dan kirim itu. Jadi, kita bisa mengklik kirim untuk mengirim kelas kolaborasi. Nah, proses ini dapat dilakukan jika rencana pertemuan kelas kolaborasi kita atau RKK kita telah memenuhi syarat di 12 jam. Dan ajakan kolaborasi kita telah diterima oleh praktisi. Sehingga, pesan saya, pesan kami Bapak-Ibu, jangan lupa ketika Bapak-Ibu sudah melayangkan permintaan kolaborasi dengan praktisi yang telah dipilih, segera infokan ke praktisi yang bersangkutan ya, untuk segera menerima. Karena Bapak-Ibu perlu mengirimkan ini. Lalu, kita juga perlu kemudian klik finalisasi jika RKK kita sudah final dan siap untuk dinilai oleh reviewer. Jadi, setelah kita cek-cek, ini sudah selesai semua. Nah, kita bisa klik finalisasi. Nah, jika RKK telah terkirim dan divinalisasi, maka proses selanjutnya Bapak-Ibu menunggu untuk pengumuman lolos seleksi di RKK. Baik, untuk selanjutnya kita menuju ke panduan invitasi atau bagaimana cara kita meminang kolaborasi dengan praktisi oleh PT atau dosen. Nah, ini dilakukan oleh koordinator PT dan dosen. Jadi, undangan kolaborasi untuk praktisi itu dilakukan oleh nantinya di akun koordinator PT dan di akun dosen. Monggo, selanjutnya Bapak-Ibu. Nah, silakan langsung nanti buka di menu cari praktisi. Misalkan nanti Bapak-Ibu tadi sudah klik cari praktisi. Nah, di sini nih tombol cari praktisi. Nah, pada saat akan mengundang atau melakukan invitasi dengan praktisi, Bapak-Ibu silakan memilih nama, kemudian di sana ada list jabatan, ada perusahaan, kemudian ada tombol aksi. Nah, tombol aksi ini di detail profil. Ini untuk melihat bagaimana profil praktisi yang sudah terdaftar di akun atau di dashboard praktisi mengajar. Lalu, Bapak-Ibu juga bisa memilih untuk kirim permintaan akses informasi lengkap praktisi untuk slide berikutnya. Monggo, berikutnya. Nah, ini Bapak-Ibu bisa memilih kirim permintaan akses informasi lengkap jika di sana memang detail praktisi ini terbuka. Jadi, di sana ada tombol kirim permintaan akses. Nanti permintaan akses Bapak-Ibu sekalian akan diterima oleh praktisi dan praktisi akan membuka akses untuk profil lengkapnya. Lalu, selanjutnya, kita dapat langsung mengajak ya Bapak-Ibu ya, langsung mengajak kolaborasi dari praktisi. Nah, ketika Bapak-Ibu mengklik tombol ajak kolaborasi, lalu langsung akan muncul jendela mata kuliah apa yang akan dikolaborasikan oleh praktisi ini, gitu. Kemudian, ini di kelas apa? Karena bisa jadi satu mata kuliah, ya, tadi diisikan kelas A, B, C, nah, itu praktisinya berbeda-beda. Jadi, di sini ada identifikasi mata kuliah apa dan kelasnya kelas yang mana, gitu. Lalu, jangan lupa diklik tombol kirim, gitu. Monggo, berikutnya. Jadi, setelah nanti praktisi itu selesai kita ajak kolaborasi, kita juga bisa melihat-lihat praktisi yang tertarik terhadap mata kuliah yang sudah kita inputkan di sistem, Bapak-Ibu. Jadi, di tombol praktisi yang tertarik, nanti kita bisa klik itu dan kita bisa lihat list, oh, siapa saja sih praktisi kita, eh, praktisi di sistem yang tertarik di mata kuliah kita. Nah, di sana ada listnya praktisi siapa, kemudian domisili di mana, program studi apa, dan mata kuliah apa yang tertarikan praktisi itu. Dan di sana ada beberapa tombol aksi, yaitu detail praktisi. Jadi, kita misalkan mau melihat, oh, ini praktisinya profilnya seperti apa, ya, gitu. Kita bisa ke detail profil, lalu kita juga bisa melihat alasan apa yang dituliskan di sana oleh praktisi, kok bisa tertarik dengan mata kuliah kita. Ini juga bisa sebagai acuan, ya, Bapak-Ibu. Oh, ini cocok, nih, gitu. Kemudian, kalau Bapak-Ibu sesuai, misalkan, oh, ya, ini pas, ini dengan capaian yang nanti akan kita, atau yang akan kita bangun bersama. Nah, Bapak-Ibu bisa klik aja kolaborasi. Selain kita bisa mencari, ya, ketertarian itu, kita juga bisa praktisi, monggo ini sudah, yang tertarik selanjutnya. Lalu, untuk slide berikutnya, kita bisa permintaan akses. Nah, di sana kita juga bisa melihat permintaan akses kita. Jadi, setelah kita tadi layangkan akses kita, ya, atau permintaan ke praktisi, nah, Bapak-Ibu di sini bisa melihat status permintaan akses profil lengkap praktisi melalui menu permintaan akses. Nah, beberapa status yang ditayangkan di sana ada requested. Di sini menunggu respon dari praktisi. Jadi, setelah kita layangkan, oh, ajak kolaborasi nih, ini gimana responnya, gitu. Ada approve, di sini praktisi menerima permintaan akses profil praktisi, maka informasi kontak praktisi terbuka untuk bisa berkomunikasi. Nah, ini juga secara otomatis akses untuk data kita juga akan terbuka. Jadi, kita bisa saling berkomunikasi dengan intensif untuk kedepannya bersama dengan praktisi yang akan kita ajak kolaborasi. Lalu, status rejected, yaitu praktisi menerima penolaan. Jadi, praktisi bisa menolak dari akses profil praktisi yang kita layangkan ke beliau-beliau. Untuk selanjutnya, di permintaan kolaborasi, nah ini Bapak-Ibu juga bisa melihat statusnya. Status permintaan kolaborasi melalui kolom di permintaan kolaborasi. Nah, statusnya itu juga hampir sama dengan yang tadi. Requested jika menunggu respon dari praktisi, lalu approve apabila praktisi itu telah menerima permintaan kolaborasi dari kita, lalu rejected apabila praktisi itu menolak, ya menolak kolaborasi kita, ya mungkin karena sudah ada kolaborasi dengan lain, gitu, dengan perguruan tinggi lain. Untuk menu selanjutnya, mungkin itu dari kami pemaparan yang bisa kita berikan. Semoga bisa membantu Bapak-Ibu dalam mengkrit mata kuliah dan mengkrit RKK yang nanti bisa kita kolaborasikan dengan praktisi di seluruh tanah air. Monggo, kami kembalikan ke Mbak Moderator, Mbak Clarissa, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Yanis dan Pak Shandi atas pemaparannya yang sangat rinci tentang bagaimana pendaftaran perusahaan, eh pendaftaran perguruan tinggi, maksudnya, dan koor PT, dan koor dosen. Nah, sekarang, tanpa berlama-lama lagi, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan umum yang sering ditanyakan dan membantu menjawab dengan harapan Bapak dan Ibu dapat menyimak agar dapat mempersingkat waktu dan memberikan kesempatan pada Bapak-Ibu audiens lainnya untuk bertanya. Baik, saya akan memanggil... Terima kasih. Dini menutup apa ini menutup atau meblur Kop PT atau identitas dari perguruan tinggi agar dapat diverifikasi. Pertanyaan berikutnya? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pada akun koordinator PT tidak ada menu atau tampilan mata kuliah. Apakah masih menunggu akun untuk diverifikasi, Mbak? Iya, jadi apabila belum ada menu mata kuliah, berarti akun itu masih dalam proses verifikasi. Begitu juga untuk lainnya, baik dosen maupun mempraktisi, apabila belum bisa melanjutkan ke proses selanjutnya, berarti akun tersebut masih dalam proses verifikasi. Apabila waktu menunggunya terlalu lama, Bapak dan Ibu dapat menghubungi pusat bantuan agar kita cek ulang dan mempercepat prosesnya. Baik, jadi yang kita bisa lakukan yaitu ini ya, Mbak, mengecek secara berkala. Iya, benar. Baik, selanjutnya jika di periode PM sebelumnya dosen sudah punya akun, apakah perlu membuat akun dosen lagi? Untuk itu tidak perlu, cukup login menggunakan akun yang lama, kemudian melakukan pemutahiran data dan submit profilnya. Selain itu, selain dosen, praktisi juga bisa melakukan hal yang sama apabila sudah memiliki akun pada PM tahun lalu, dapat melakukan pemutahiran data dengan masuk dan login di link, di link pendaftaran yang akan disampaikan mungkin di chat box. Oh ya, sebelumnya Bapak-Ibu mohon untuk perhatiannya karena mungkin nanti pertanyaan Bapak-Ibu akan sama dengan pertanyaan yang sudah ditampilkan di sini, jadi dimohon untuk pertanyaan selanjutnya nanti itu agar berbeda dengan yang sudah kami jelaskan di sini. Baik, kita lanjut ya. Apakah koordinator PT bisa mendaftar sebagai dosen, Mbak Clarissa? Ya, bisa. Jadi koordinator PT itu bisa mendaftarkan sebagai dosen, tapi tidak perlu mendaftar lagi. Ketika per koordinator PT sudah mendaftarkan, koordinator PT sudah sekaligus mendapatkan fasilitas langsung menjadi dosen. Begitu juga apabila sudah mendaftarkan menjadi reviewer dan tidak diterima, Bapak dan Ibu otomatis akan menjadi dosen, memiliki akun dosen. Baik, kita lanjut. Saat ini ada program studi yang belum ada di daftar Prodi dalam sistem. Semula kami bisa melakukan penambahan atau penghapusan program studi, tapi sekarang tidak bisa. Bagaimana cara agar kami bisa menambahkan program studi? Jadi untuk program studi yang tercantum di laman kami, itu sudah tersinkronisasi oleh data dari PD Dikti, sehingga apabila program studi yang tidak tercantumkan pada laman kami, Anda bisa memasukkan request ke pusat bantuan yang disertakan dengan surat akreditasi. Jadi untuk tahun ini dan tahun berikutnya, untuk Prodi yang tidak masuk akreditasi tidak dapat didaftarkan di laman kami, dalam program ini juga. Jadi kalau misalnya program studinya belum terdaftar dan kita ingin mendaftarkan, kita harus menyertakan bukti akreditasinya juga ya, Mbak? Iya, baik. Benar, jadi kalau kita mau memasukkan program studi tersebut, kita bisa mengirimkannya ke pusat bantuan sekaligus dengan surat akreditasinya untuk bukti bahwa program ini layak untuk dimasukkan ke program ini. Baik, lanjut. Di PT saya sudah ada koordinator PT untuk praktisi mengajar di S1. Apabila akan membuka praktisi mengajar untuk PPG, apakah perlu membuat akun baru untuk koordinator di PPG atau tidak? Tidak perlu ya, Bapak dan Ibu. Satu koor PT itu untuk satu perguruan tinggi. Jadi walaupun dalam satu perguruan tinggi ada diksi atau PPG, itu tetap hanya menggunakan satu PT saja. Hanya mendaftarkan satu PT saja. Koor PT maksud saya. Baik, terima kasih Mbak Clarissa. Selanjutnya, untuk honor praktisi apakah ada perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu Rp900.000 per jam, dan apakah skema yang dilaksanakan sama dengan tahun sebelumnya, Mbak? Untuk jumlah pastinya itu kita belum bisa menjawab karena itu sedang diolah oleh LPDP, dan untuk skema honornya itu kurang lebih sama dengan yang ada dengan tahun lalu. Jadi ada pro bono dan juga ada yang berbayar. Baik, nanti mungkin perihal jumlahnya akan diinformasikan lebih lanjut ya, Mbak? Iya, benar sekali. Baik. Oke, selanjutnya. Oh, sudah ternyata. Iya. Jadi, begitulah beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan hingga semoga bisa memberi pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mbak Nabila sudah membantu saya membacakan pertanyaannya. Berikutnya kita akan melanjutkan acara ke sesi diskusi. Sebelumnya ada beberapa roles yang akan saya sampaikan, yaitu pertama, Bapak dan Ibu diharapkan untuk membaca chat box agar tidak memiliki pertanyaan yang sama kembali, yang diulang, agar mempersingkat waktu. Selain itu, yang kedua adalah pertanyaan maksimal adalah tiga, untuk mempersingkat waktu dan juga memberi kesempatan untuk Bapak Ibu lainnya untuk menanyakan sesuatu yang penting. Baik, akan saya mulai. Apakah Pak Shandy dan Ibu Ganes sudah siap? Siap. Oke. Baik, di sini ada tiga. Oh, ada lima. Pertama, Pak Witno dari Unanda. Silahkan dibuka mic-nya dan dipersilakan untuk bertanyaan. Masih di-mute, Bapak. Baik, terima kasih. Silahkan. Pertanyaan saya mungkin seketan masalah mata kuliah. Terima kasih tersembatannya, Bapak Ibu. Kebetulan saya sudah, gini Pak, saya langsung saja. Ya, kebetulan mata kuliah saya sudah datarkan, karena sudah dari akun PT itu sudah di-verified. Sehingga muncul di lamanya itu terkait mata kuliah. Dan saat ini saya sudah menambahkan mata kuliah dan juga kelas, dan juga mengenai jumlah-jumlah jam sudah fix untuk 12 jam pertemuan. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah, karena saya agak terlambat tadi, apakah ini sebelum kita mengenakan tombol finalisasi ini, apakah itu sudah harus ada praktisinya atau bagaimana, Bapak Ibu? Karena setahu saya, itu tanggal 12 setahu saya, batas terakhir pendaftarannya, 12 Maret, berdasarkan yang di-edaran gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu, kebetulan saya belum membaca panduan yang terkait masalah finalisasi. Nah, sementara saya sudah menekan klik tombol kirim, sementara saya belum mempunyai praktisi yang join. Nah, apakah ini tidak bisa atau bagaimana seperti itu? Pertanyaannya seperti itu. Kemudian yang kedua, saya sudah masuk di kelas, saya sudah masuk di laman kelas, dan di laman kelas itu statusnya masih draft, karena lagi sama hubungannya dengan pertanyaan tadi yang pertama, di situ saya belum ada praktisi, karena praktisi yang saya mau ajak join itu, itu sampai sekarang kan belum di-verified dari reviewer, karena masih menunggu batas waktu untuk verifikasi nanti ya, sampai tanggal 12. Nah, seketan dengan itu, apakah saya harus menunggu join praktisi dulu, sebelum menekan finalisasi, atau bagaimana Bapak-Ibu? Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Bukani, silakan tadi bagiannya pas di mata kuliah, duluan nanti saya menekapi. Baik, terima kasih Bapak Wipno atas pertanyaannya. Wah, ini Bapak cepat sekali ya, ini baru tanggal 1, ini sudah siap untuk berkolaborasi dengan praktisi. Ini wah, hebat. Terima kasih Bapak atas komitmen dan perhatian yang luar biasa yang telah diberikan. Jadi, mohon izin kami bantu menjawab ya Bapak-Ibu. Betul Bapak-Ibu. Jadi, untuk saat ini, tombol finalisasi itu, Bapak-Ibu lakukan klik di sana, apabila ajakan kolaborasi Bapak-Ibu telah diterima oleh praktisi yang akan diajak kolaborasi. Jadi, ketika Bapak-Ibu sudah meng-create mata kuliah, kemudian Bapak-Ibu sudah memasukkan jam kolaborasi, sudah fix ini mbak, sudah 12 jam. Mantep ini udahan. Lalu, Bapak-Ibu bisa mengklik kirim tidak masalah. Klik kirim ini adalah untuk mengirimkan data ke praktisi. Jadi, setelah itu, Bapak-Ibu bisa mencari praktisi yang akan diajak kolaborasi. Nah, jangan sampai dilupakan bahwa minta tolong ke praktisi untuk segera mendaftar. Nah, ini sudah, sudah mendaftar menunggu verifikasi. Ini ditunggu saja, karena saat ini tim verifikator kami sedang dalam tahap proses memverifikasi pendaftaran-pendaftaran praktisi yang masuk di akun dashboard kita. Nah, kalau sudah terverifikasi, verified di akun data praktisi, nanti Bapak-Ibu dosen atau koordinator PT bisa mengajak kolaborasi dengan tadi, detail kolaborasi atau ajak kolaborasi. Nah, setelah Bapak-Ibu melayangkan invitation atau peminangan, nanti sudah di-accept, semuanya sudah clear, RKK sudah oke, ajaan kolaborasi sudah oke, di setiap RKK-nya ya, di setiap kelas kolaborasinya ya, kemudian tata pertemuan juga sudah oke. Silahkan untuk tahap paling akhir, yaitu klik finalisasi. Ketika Bapak-Ibu klik finalisasi itu, artinya semua data yang sudah disusun tadi, kita kirimkan ke reviewer. Mungkin seperti itu. Bisa membantu menjawab Bapak Mitno. Gimana Bapak? Masih di-mute Pak, silakan Pak. Oke, baik. Berarti, ini memperjelas saja. Berarti, saya kan belum menekan finalisasi. Hayat saja, yang saya tekan ini adalah tombol kirim. Berarti itu belum masalah. Tidak ada masalah, baik Ibu ya. Tidak ada masalah, Bapak. G, tidak ada masalah. Kemudian satu lagi, yang di-laman, kalau yang di-laman kelas, Bu, kan kebetulan kan kalau kita di luar itu kan ada dua kali ya. Dua kali gitu ya. Di-lamannya. Kalau klik mata kuliah kan itu hanya muncul status terpublikasi tuh di situ. Tetapi kalau kita klik di kelasnya, itu belum terpublikasi. Karena saya belum kirim juga. Nah, apakah di tombol kelas itu harus saya klik kirim juga atau gimana tuh, Bu? Betul, Bapak Ibu. Izin menambahkan harus di klik kirim dulu. Gitu. Oh, oke. Berarti saya klik kirim meskipun belum ada praktisi ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sami-sami. Tambahannya adalah kirim itu untuk Bapak Ibu sekalian untuk RKK Bapak Ibu, kelas Bapak Ibu itu bisa dilihat sama para praktisi. Gitu. Jadi memudahkan mereka. Karena dari bagian praktisi pun juga akan bisa melihat nih ada kelas-kelas apa saja. Gitu. Jadinya kita saling melihat ketika mata kuliah itu bisa melihat praktisi-praktisi yang available sama praktisi pun juga bisa melihat kelas-kelas yang ada. Nah, maka dari itu sedikit tambahan saja jika Bapak Ibu itu punya kerabat atau teman atau alumni yang sekiranya cocok mengisi kelas Bapak Ibu dengan praktisi yang pastinya sesuai dengan kriteria ya seperti bukan dosen gitu. Terusnya harus pengalaman 5 tahun. Nah, ketika sudah ada itu silakan ajaklah berkolaborasi mereka. Jadi ketika ibarat kata kalau tahu gitu, kenal tinggal menunggu dua-duanya daftar satu itu udah lihat kelasnya tinggal jadi cepat untuk kolaborasinya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk tips-nya. Iya, baik. Semoga jawaban dari Pak Shendi dan Bu Ganes sudah menjawab. Jadi benar ya Pak kalau misalnya statusnya itu masih belum verified berarti itu seperti yang sudah saya sampaikan itu masih dalam proses verifikasi karena nanti batasnya masih sampai tanggal 12 Maret. Dan selain itu kita harus mengirimkan proposal kita maksudnya rancangan kelas kolaborasinya agar praktisi dapat membaca dan melihat apakah ini cocok dengan saya dan begitu juga dengan perguruan tinggi bisa melihat profile dari praktisinya agar juga bisa melihat apakah praktisi ini cocok dan apabila Bapak Ibu sekalian sudah memiliki praktisi yang ingin diajak kolaborasi mungkin dapat di segerakan untuk mendaftar agar kolaborasi bisa cepat berlangsung. Baik saya akan lanjutkan memberikan mic-nya kepada Ibu Mira Radita silahkan meng-unmute mic-nya Saya dari Yusiki Malang tadi ada alur untuk setting prodi gitu ya Bu yang tadi dijelaskan oleh Bu Hanis itu dan di situ prodinya disetting ke salah satu fakultas nah kebetulan perguruan tinggi kami ini adalah sekolah tinggi jadi kami gak ada fakultas nah untuk yang seperti itu bagaimana Bu? Baik saya izin menjawab ya Ibu Mira nanti ditambahkan sama Bu Hanis ketika sudah berhasil Ibu nanti PT-nya mendaftar di laman kita itu akan otomatis terikat bukan terikat ya langsung koordinasinya dengan PD Dikti jadi selama itu masuk ke PD Dikti nanti informasinya akan bisa terlihat gitu dengan nanti ada fakultas atau program studinya yang lain karena dari fakultas ada tapi kita juga ada program studi juga jadi nanti jika di stiki ini tidak ada fakultas mustinya bisa terlihat langsung program studinya yang penting tadi terdaftar dulu di laman kita habis itu nanti akan tersinkronisasi dengan otomatis dengan PD Dikti kurang lebih seperti itu mungkin Bu Ganis ada tambahan yeh maternuan Pak Sandy betul Ibu ya yang tadi disampaikan Pak Sandy jadi nanti di dashboard koordinator PT itu untuk program studi langsung tersinkron dengan data Dikti dan itu nanti juga langsung otomatis akan nampak itu dalam posisi di program studi apa ketika Bapak atau Ibu ya Bapak Ibu di stiki ya untuk memasukkan mata kuliah berarti nanti itu alamatnya akan dialamatkan ke Prodi yang telah tersinkronisasi di data PD Dikti begitu yeh terima kasih sama mungkin maaf Mbak Clarissa sedikit tadi saya juga dapat pesan dari teman-teman program ada pertanyaan dari Bapak Ibu ya yang tadi tentang 12 jamnya itu seperti apa gitu mungkin kita juga bisa menjelaskan 12 jamnya itu bukan 12 jam pelajaran ya Bapak Ibu tapi 12 jam secara harfiah jadi 1 jamnya 60 detik gitu 60 menit gitu menit sehingga itulah 12 jam kita bukan 12 jam pelajaran karena 12 jam pelajaran kan kalau 1 semester paling 16 jam pelajaran ya Bu jadi abis dong nanti semuanya praktisi jadi kalau mungkin kita bagi di 3 SKS mungkin ada sekitar di 4 kali pertemuan gitu kalau misalnya 2 SKS itu ada di sekitar 6 kali pertemuan untuk ya strateginya seperti apa biasanya Bapak Ibu ini ada pertanyaan Pak Sandi Buganis kami ini akan mulai kapan karena sebentar lagi mungkin semesteran akan selesai nah disitu silakan Bapak Ibu strateginya masing-masing diterapkan yang biasa dilakukan di perguruan tingginya gitu misalnya seperti Bapak Ibu melakukan kegiatan asinkronus gitu menggunakan video gitu nah itu hal tersebut sekalian apa ya mengakomodir para praktisi karena praktisi juga ada yang nggak bisa ngajar pada waktu office hour gitu atau mungkin para praktisinya hanya bisa mengajar weekend nah hal tersebut bisa diakomodir atau nanti bentuknya seperti mentoring Bapak Ibu ketika mahasiswa itu melakukan projek gitu nanti praktisinya melakukan mentoring untuk melihat bagaimana perkembangan projek-projek anak-anak tersebut dan itu semuanya insya Allah bisa dihitung yang penting nanti pelaporan dan bukti-bukti semuanya bisa dilengkapi kurang lebih seperti itu tambahannya silahkan Bapak Larissa untuk melanjutkan baik terima kasih atas pemaparan pertanyaan yang sering ditanyakan lagi semoga itu bisa memberikan kecerahan pada pencerahan pada Bapak Ibu yang sering menanyakan hal tersebut yang memiliki pertanyaan yang sama berikutnya saya akan memberikan mic-nya ke Bapak atau Ibu Denny Subara silahkan meng-unmute mic-nya Bapak Ibu ada tiga pertanyaan yang pertama itu bagaimana proses atau apakah ada SOP atau juknis pembayaran dari BMO-nya ke universitas itu yang pertama yang kedua barusan karena ini tadi saya mau tanyakan tentang perkulian yang sudah akan habis tapi pertanyaannya ada tambahan apakah bisa kita mengklaim kelas yang sudah berjalan Pak kemudian pertanyaan yang ketiga tentang verifikasi dosen kan kalau dosennya tidak terverifikasi dan tidak bisa menambahkan mata kuliah ini teman berapa lama ya biasanya kalau sudah diverifikasi oleh koordinator perguruan tinggi dosennya bisa menambahkan mata kuliah mungkin itu saja dulu Bu terima kasih baik saya izin menjawab ya Bapak tadi untuk informasi dosen apakah sudah verifikasi atau belum itu otomatis Bapak yang penting kadang-kadang Bapak Ibu dosen ini suka lupa ketika simpan Bapak Ibu itu belum klik publishnya nah selama itu belum di klik publish itu tidak bisa terlihat oleh KORPT sehingga mohon itu dicek ya Bapak Ibu nah tapi kita juga aware kalau misalnya kita terus memperbaiki sistem kita sehingga apabila itu masih belum juga bisa dilakukan silakan kirim butuh bantuan ya dan nanti disana kita akan langsung bisa bantu bisa menjawab ya terus tadi saya informasinya adalah juknis pembayaran juknis pembayaran akan kami berikan Bapak Ibu insya Allah ada di buku panduan ya tapi yang pastinya gini di tahun ini kita itu bekerja sama erat sekali dengan para perguruan tinggi sehingga perguruan tinggi yang mempunyai kolaborasi nanti kami akan menyerahkan semua kebutuhan finansialnya ke perguruan tinggi jadi nanti akan ada lagi strategi-strategi sehingga tidak perlu menunggu untuk para praktisinya yang mungkin sudah selesai karena kan kalau dari Kemendikbud dengan perguruan tinggi itu biasanya hubungannya pasti erat dan ibarat kata pasti selesai sehingga jadi mengacu sama hal tersebut aja jadi langsung ke perguruan tinggi bukan lagi ke praktisi dan kemudian kelas yang sudah berjalan kalau diklaim yang sebelum sepertinya tidak bisa karena kenapa itu kan ada hitungan jamnya ketika si praktisinya itu belum hadir masa bisa dihitung mustinya kan tidak seperti itu dan yang kita khawatirkan adalah kalau ternyata RKK-nya tidak lulus dari verifikasi nanti agak ini ya apa namanya aturannya itu agak beda karena nanti sudah dilaksukan ternyata RKK-nya tidak rembus tapi berarti kan tidak bisa dilakukan tidak bisa terbayarkan sehingga mohon Bapak Ibu ditunggu ketika sampai RKK-nya selesai habis itu langsung segera dilakukan pembagian koor dosen oleh koor PT-nya dan silakan melakukan strategi pengajaran dengan sisa waktu yang ada kalau tidak salahkan sekarang sudah sampai Mei itu kurang lebih ada sekitar 7-6 pertemuan lagi musiknya cukup dengan segala macam strategi yang tadi sudah sampai saya mention seperti asinkronus dan mentoring dan segala strategi yang biasa dilakukan oleh perguruan tinggi masing-masing kurang lebih seperti itu Bapak mau bugani silakan jika ada yang perlu ditambahkan ya ampun sangat lengkap tadi pemameran dari Pak Sende hanya sedikit yang perlu kami ingatkan kembali jadi memang untuk verifikasi ini mohon menunggu untuk koordinator PT NJ jadi jangan lupa untuk klik tadi publish untuk dosen pun juga sama untuk mempublish atau memverify nanti sesegera mungkin ya koordinator PT untuk bisa memverify akun dari dosen yang sudah didaftarkan atau yang sudah mendaftar lalu misalkan memang kelas itu sudah berjalan di sisa waktu itu tadi beberapa strategi yang telah dimasukkan oleh Pak Sende itu perlu juga kita ini Bapak Ibu perlu juga kita perhatikan jadi bagaimana kita meng-create monitoring kemudian mentoring kemudian kita bisa meng-create luaran-luaran itu sebagai studi kasus nah itu juga akan menambah relevansi peningkatan kita pada IKU 7 kita jadi di dalam proses kolaborasi di praktisi mengajar ini kita berfokus tidak hanya ke IKU atau peningkatan untuk perguruan tinggi di IKU 4 tapi bagaimana kita bisa menerapkan project-based learning kemudian case-based learning dan problem-based learning itu dalam suatu kolaborasi antara dosen praktisi yang akan berdampak ke relevansinya peningkatan pengetahuan untuk mahasiswa tersebut itu ada di IKU yang nomor 7 jadi mohon ini adalah kesempatan yang paling baik untuk bisa kita meningkatkan reputasi dari perguruan tinggi kita mungkin itu Pak Sandy maternuun oke baik semoga jawaban dari Pak Sandy dan Ibu Ghanis sudah menjawab jadi apabila ada trouble di masalah verifikasi Bapak dan Ibu juga bisa menghubungi pusat bantuan dari kami sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali bahwa Bapak Ibu diharapkan untuk mengisi daftar hadir yang sudah tertera di chatbox karena saat ini audiens sudah mencapai 359 orang dan diharapkan untuk mengisi formnya baik saya akan lanjutkan dan memberikan mic kepada Bapak atau Ibu Pierre Sunda silahkan dipersilahkan untuk bertanya cek halo selamat siang apakah terdengar terdengar Pak selamat siang saya tidak bisa start video Monaco sedang di luar pertanyaan saya ada dua beberapa mungkin sudah terjawab tadi ini lebih ke teknis kalau praktisinya ternyata ada praktis yang di PM1 yang di 2022 apakah dia kolaborasi antara dosen pengambut dengan praktis yang sama boleh dilakukan kembali kan karena mungkin mahasiswanya yang jadi berbeda angkatan ya yang diajar tapi sebenarnya kelasnya sama RPSnya sama dan yang kedua lebih terkait ke pengelola keuangan mungkin beberapa dari Bapak Ibu disini juga ada yang sudah bertanya pengelola keuangan itu mungkin nanti akan ditunjuk dari dosen yang mendaftar seperti itu tapi apakah mungkin kalau pengelola keuangan dari perguruan tinggi kami memang menyerahkan kepada bagian keuangan yang memang sehari-hari mengurus keuangan untuk kegiatan perkulian karena kebetulan agak sulit di perguruan tinggi kami untuk dosen mengelola keuangan karena ada akun khusus yang harus dipegang oleh PIC keuangan yang memang itu ya dosen sebenarnya tidak ada akses untuk disitu paling lebih ke teknis itu paling itu saja Bu terima kasih Baik terima kasih Pak Pierre saya menjawab yang kedua dulu tadi perihal keuangan paling tidak gini Pak ada pengawasan dari dosen gitu untuk terhadap keuangannya gitu karena disini yang kita kaitkan kan dosen dan selanjutnya kalau memang nanti dosen tersebut dibantu oleh teman-teman yang fokus kepada keuangan itu silakan itu silakan karena mereka bisa dibilang lebih biasa ya sudah dan sudah profision jadi silakan dibantu gitu jadi gak masalah dosennya itu tidak mungkin apa mungkin tidak bisa mengakses beberapa hal tentang keuangan di kampus tapi paling tidak mereka seperti punya tim gitu antara si dosen dan teman-teman keuangan dari kampus Bapak gitu untuk yang berikutnya silakan Baik terima kasih Pak Sandy ya terima kasih Bapak atas pertanyaannya jadi yang pertanyaan pertama tadi praktisi dari PM 2022 ya untuk bisa berkolaborasi di PM 2023 ini monggo Bapak jadi tidak ada masalah karena itu disesuaikan dengan mata kuliah yang akan on ya di perguruan tinggi masing-masing jadi itu pastinya perguruan tinggi yang akan mendaftar ini dan mata kuliah yang akan didaftarkan itu on pada semester genap di tahun 2022-2023 ini jadi ketika itu mata kuliahnya akan sudah aktif sehingga di sana akan ada praktisi yang masuk kembali kemudian praktisinya yang diajak yaitu praktisi yang di tahun 2022 yang kemarin monggo akan tetapi kalau kami boleh menyarankan kita ada ini ya lebih banyak praktisi yang akan join jadi tidak masalah kalau misalkan kita mengundang kembali atau kita mencari praktisi yang lain ya agar supaya apa pengetahuan wawasan teknologi yang dibawa praktisi yang baru nanti yang akan join di kelas kolaborasi kita di semester genap ini akan menambah akan baru mungkin akan membawa suasana baru ilmu-ilmu yang baru pengetahuan baru sehingga itu akan menjadi pengayaan untuk di perguruan tinggi kita atau di prodik kita atau untuk mahasiswa-mahasiswa angkatan setelahnya jadi itu nanti kan bisa akan terjalin komunikasi oh kalau dengan praktis yang lalu seperti ini yang praktis yang ini oh lain dia membawa yang lain dia membawa perubahan atau membawa info-info yang lain mungkin seperti itu dan jangan lupa Bapak Ibu untuk memastikan praktisi sudah terdaftar ya di akun praktisi mengajar ya di tahun 2023 ini di akun atau dashboard yang berbeda dengan dashboard yang di 2022 dan mohon izin kami menyampaikan juga apa himboan ya untuk bisa selalu mengecek jadi jadi ini notice untuk semua koordinator PT untuk semua dosen untuk semua praktisi untuk jangan lelah-lelah mengecek akun dashboardnya di praktisi mengajar dan juga email karena komunikasi kita di praktisi mengajar pusat bersama dengan atau kepada praktisi atau dosen atau koordinator PT itu melalui email dan melalui akun dashboard masing-masing jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk sering-sering mengecek apa informasi-informasi yang terbaru atau mungkin ada sudah status yang awalnya masih drop sekarang jadi verified yang awalnya masih belum terpublish sekarang sudah terpublish dan seterusnya seperti itu J monggo ada tambahan J oke intinya adalah kan kita juga melakukan banyak pembaharuan aturan ya Bapak Ibu sehingga kita bisa lebih baik asal teman-teman praktisi yang dari 2022 itu bisa comply mengikuti aturan-aturan dan kualifikasi yang sesuai di penuhkan program oke nanti kalau memang sudah sesuai semuanya jangan lupa melakukan pengkinian data ya agar cocok dan update terima kasih baik terima kasih atas pengumparan jawabannya dari Ibu Janis dan Pak Sandy jadi yang dapat saya simpulkan kalau pengelolaan keuangan akan kami serahkan kepada perguruan tinggi seluruhnya sehingga apabila ada membutuhkan bantuan dapat dikoordinasikan di dalam perguruan tinggi tersebut namun tetap harus diawasi oleh dosen dan koor PT-nya baik saya akan memberikan mic-nya kepada perwakilan dari Ike Budi Utomo silahkan dipersilahkan untuk bertanya silahkan menyalakan mic-nya oke selamat sore Bapak Ibu suara saya kedengaran ya ya saya ada beberapa pertanyaan yang pertama itu kemarin saya baru memasukkan beberapa mata kuliah lalu disitu saya menemukan bahwa kategori program itu tidak bisa saya klik Bapak Ibu apakah itu memang seperti itu atau nanti akan jadi masalah gitu lalu yang kedua untuk RPS apakah hanya top PT atau nama PT-nya saja yang dihapus gitu tadi kalau saya takut salah dengar gitu Bapak Ibu terus yang ketiga pertanyaan saya bagaimana menghapus akun atau nama dosen yang di semester lalu itu apa namanya sudah terdaftar gitu oke itu aja Bapak Ibu terima kasih untuk waktunya baik untuk tadi kategori program belum bisa ya Ibu nah saat ini jika memang bisa dilewatin dilewatin aja dulu gitu tapi sambil kami cek tapi kalau memang tidak bisa dilewatin mohon di screenshot Ibu agar bisa dikirim bantuan karena memang yang seperti tadi saya bilang kita terus memperbaiki sistem kita agar terus makin baik yang hal-hal seperti ini yang minor ini perlu kita terus diidentifikasi dan dimitigasi agar makin nyaman untuk Bapak Ibu semuanya tadi untuk pertanyaan berikutnya tadi apa ya saya lupa RPS RPS jadi RPSnya itu silahkan dibuat aja Ibu kita menyesuaikan dengan kebiasaan dari kampus-kampus masing-masing gitu ya jadi kita tidak ada platform yang apa namanya yang baku khusus tapi mengingatkan kembali agar jangan jangan ada informasi apa namanya perguruan tingginya gitu kenapa karena kita itu akan melakukan verifikasi secara acak jadi kan disini ada review-reviewer yang kita sudah banyak dan cukup gitu jangan sampai mereka tahu kalau ternyata RKK RPS ini itu adalah dari kampus A atau kampus B gitu tendensi subjektivitas itu yang kita hindari jadi mohon Bapak Ibu dibantu agar semua informasi RPS itu clear dari nama dan apa namanya detail tentang kampus tertentu gitu silahkan Bu Ganes jika ada yang bertambah ya sedikit saja Bapak terkait menghapus akun ya menghapus akun nama dosen ya Ibu tadi yang pertanyaan ketiga jadi monggo nanti bisa melalui pusat bantuan ketika ada akun dosennya yang dari yang dari PM 22 kemarin ya PM pertama itu ada akun dosen yang akan dihapus monggo silahkan menghubungi pusat bantuan kemudian untuk ketika Bapak Ibu ini juga ini perhatian kita semua ketika memasukkan beberapa kategori atau beberapa isian yang ada di sistem kalau misalkan itu ada sedikit trouble seperti yang tadi disampaikan Pak Sandy silahkan nanti misalkan itu belum bisa bisa di SS screenshot lalu kemudian dipomunikasikan ke kami melalui pusat bantuan atau Bapak Ibu dapat melakukan ini kontrol F5 nah jadi di kontrol F5 ini ini sebagai ya pertolongan pertama lah ketika kita menghadapi satu sistem yang disana ada sedikit error kita bisa menghard refresh nya dengan mengklik kontrol F5 nanti akan kita monggo silahkan dicoba lagi karena betul tadi disampaikan Pak Sandy bahwa kita akan selalu memperbaiki Bapak Ibu sistem-sistem kita mutu atau kualitas dari layanan sistem kita untuk menjadi lebih baik dan komprehensif sesuai yang kita inginkan bersama mungkin itu Pak Sandy baik terima kasih cukup dari saya silahkan Pak Barisan oke baik Bapak dan Ibu saya minta untuk kembali membaca chatbox siapa tahu pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan dan sudah disiapkan sudah terjawab di dalam chatbox kami dan dibantu dijawab oleh tim dari kami berikutnya saya akan memberikan mic-nya kepada Bapak Yarwin Yari dari Stikas RS Usada silahkan baik terima kasih baik jadi sebelumnya untuk kami dari Stikas RS Usada Jakarta sebelumnya sudah John ya dengan program praktisi belajar di gelombang satu kemarin dan Alhamdulillah berjalan lancar untuk yang gelombang kedua ini kami lihat agak sedikit berbeda ya jadi agak sedikit bingung terkait dengan koordinator dosen nah kemarin kan sebenarnya disampaikan bahwa untuk koordinator dosen itu maksimal delapan orang dosen dipegang dari satu orang koordinator dosen nah kalau misalkan dalam satu institusi misalkan ada sepuluh misalkan sepuluh dosen yang dinyatakan lolos sepuluh dosen yang dinyatakan lolos nah untuk koordinator dosennya itu apakah tetap satu atau dibuat jadi dua koordinator dosen dengan masing-masing lima dosen yang dipegang itu untuk terkait dengan koordinator dosen kemudian yang kedua terkait dengan RPS nah untuk RPSnya ini apakah untuk RPSnya apakah diperbolehkan sorry untuk RPSnya kan tadi disampaikan bahwa untuk nama kampus dihapus dan untuk di RPSnya itu belum mencantumkan nama praktisi nah apakah nama-nama dosen yang sudah di input dalam RPS juga dihilangkan atau dibiarkan seperti itu mungkin itu pertanyaan dari saya saya kembalikan kepada MC baik terima kasih atas pertanyaannya mungkin Pak Shandy atau bukan Oke Mas Yarwin Yari dari Stikas ya oke terima kasih untuk informasinya berarti teman-teman dari Stikas juga sudah siap ketika nanti core PT dulu nih ya ditentukan core PT ditentukan habis itu berikutnya kita memantau apakah RKK kita lulus apa tidak gitu ya tadi contohnya adalah kalau lulusnya 10 gitu nah dari 10 tersebut itu silakan pembagiannya antara 6 sampai 8 ya 6 sampai 8 tapi kita melakukan pembulatan ke bawah oke Pak Yarwin jadi ketika ada 10 ya biarpun 6 atau 8 itu bukan 2 tapi 1 gitu kelipatan ke bawah jadi mohon dibantu apa namanya teman-teman core dosen gitu agar menyesuaikan gitu sehingga bukannya lewat dari 6 atau lewat dari 8 itu terus nambah jadi 2 enggak kita kelipatnya ke bawah jadi itu 1 orang gitu untuk hal tersebut ya jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa banyak melakukan kolaborasi dengan mengumpulkan RPS-RPS sehingga banyak nih kemungkinan RPS yang disetujui sehingga membutuhkan lebih dari 1 untuk core dosen karena kalau kita sudah melakukan apa namanya kajian ya dan use case test gitu ketika nanti 10 lah misalnya contoh paling tidak si core dosen itu juga bisa saling bahu-membahu dengan core PT-nya gitu ya jadi seperti tadi saya ulang apa seperti saya bilang tadi kelipatannya antara 6 atau 8 gitu sehingga pembulatan ke bawah nah terus tadi RPS yang ada nama dosennya gitu sebenarnya sih kalau untuk nama dosennya tidak apa-apa ya karena kan kalau nama itu kan bisa macam-macam ya yang penting tidak ada kopsuratnya gitu intinya sih yang kita inginkan adalah kita membuat RPS itu seobjektif mungkin gitu seobjektif mungkin sehingga tidak ada tendensi kalau mengarahkan ini adalah RPS dari kampus ini gitu itu yang kita nggak mau gitu karena itu akan mengganggu objektivitas penilaian reviewer gitu dikhawatirkan nanti kalau memang ada hal tersebut ya jadinya bukannya tetap lolos tapi malah gugur gitu jadi mohon teman-teman Bapak Ibu Pimpinan atau KOR PT yang ada di sini gitu agar memperhatikannya agar comply dengan aturan-aturan yang ada gitu jadi bisa memaksimalkan program praktisi mengajar ini silakan Bu Ganis jika ada tambahan sudah cukup jelas Pak Sandy terima kasih siap oke baik atas jawabannya jadi Bapak Ibu sekalian yang masih bingung tentang rules dari KOR PT atau KOR DOS yang dapat dibaca di buku panduan yang sudah kami cantumkan di laman kami selain itu untuk RPS itu dapat di highlight lagi bahwa untuk meningkatkan untuk mengurangi bias dari reviewer menilai dari RPS kita itu lebih baik untuk Bapak Ibu menghapus semua identitas dari perusahaan dari perguruan tingginya begitu selanjutnya mungkin akan ada satu atau dua orang lagi yang dapat menjawab eh memertanyakan saya akan berikan mic-nya kepada Ibu Ana Hayronisya silahkan menyalkan mic-nya oke tadi saya menanyakan ini mbak apa namanya email verifikasi yang teman-teman sudah melakukan pendaftaran tapi feedback dari ininya belum ada ya belum muncul-muncul gitu bagaimana solusinya karena ada beberapa teman yang memang sudah dari tanggal 23 Februari verifikasinya belum ada masuk ke email gitu jadi itu yang menjadi hambatan sih untuk pendaftaran ini terima kasih baik terima kasih Bu Ana sepertinya apa yang saya ucapkan ini mungkin Ibu juga pernah dengar tapi memang sistem yang kita pakai dengan platform-platform yang lain yang menggunakan verifikasi email itu memang kurang lebih memang sudah standar sudah standarnya seperti itu jadi yang yang pasti ketika kita melakukan pengecekan akan terkirim itu di waktu 1-2 menit Ibu nah 1-2 menit tersebut bisa dicek apakah masuk ke inbox atau masuk ke spam nah hal tersebut bisa dilihat gitu andai kata masih gak bisa juga karena kita tahu yang namanya domain campus itu kan mereka dengan server dan hostingnya masing-masing dan jadi dengan apa kualitas masing-masing kita bisa bantu dengan lewat butuh bantuan Ibu jadi paling tidak di screenshot ketika Ibu apa teman-teman dosen di sana sudah beres membuat akun dan memperlihatkan berikutnya di emailnya di inbox dan di apa namanya spamnya itu tidak ada nanti kan ada timestampnya kelihatan kalau itu ada nanti kita bisa bantu dari butuh bantuan kurang lebih seperti itu Ibu untuk informasinya ya baik jadi apabila ada kendala-kendala teknis dalam pendaftaran dan itu lebih baik untuk mengirimkan pesan ke helpdesk kami agar dibantu segera baik satu lagi pertanyaan mungkin dari Ibu Citra FAB Tamren FAB Tamren silahkan dinyalkan lagi terdengar ya Bu iya terdengar baik kami dari Universitas Muhammad Husni Tamren kemarin ada beberapa dosen yang melakukan pencarian praktisi itu praktisinya tidak muncul-muncul Pak dan yang praktisi yang ada di akun dosen tersebut cuma yang muncul ada 19 praktisi mohon bantuannya begitu Pak kita kendalanya di praktisi pencarian praktisi kemarin kemarin ada salah satu dosen ingin melakukan kolaborasi dengan praktisinya itu tidak muncul di akun yang baru yang saat ini yang di angkatan 2 setelah kita mencari di akun yang lama itu praktisinya muncul itu itu kendalanya di situ kami Pak praktisinya cuma 19 yang muncul di profil dosen itu terima kasih baik terima kasih Ibu Citra baik siap intinya Bapak Ibu semua kita lagi berjalan nih sistem di praktisi mengajar 2023 ini jadi kita melakukan paralel dari reviewer kemudian dari Bapak Ibu yang sudah membuat akun KOR PT serta dosen-dosennya begitu juga para praktisi nah saat ini memang sedang lagi populasinya bertambah Ibu karena pelan-pelan masuk praktisi pelan-pelan masuk jadi mohon lagi-lagi yang tadi kita sudah informasikan dicek terus secara berkala ketika praktisi tersebut makin lama makin banyak dan bisa didapatkan karena memang proses proses verifikasi ini kita butuh sangat detail karena yang kita tidak mau adalah praktisi yang mohon maaf abal-abal kita sudah belajar dari tahun lalu bagaimana praktisi-praktisi yang kita inginkan adalah yang benar-benar ingin kontribusikan keahlian dan pengalamannya itu kembali kepada para mahasiswa bukan hanya sekedar mencari tambahan itu yang kita mau terus kemudian tadi verifikasi email itu sudah ya untuk berikutnya mungkin ada lagi informasi yang mau ditambahkan ampun Pak Sandy sudah sangat jelas deh mohon bersabar jadi saat ini perbaruan data dan sistem verifikasi data sedang paralel berjalan bersamaan dengan pendaftaran akun dosen dan akun koordinator PT sedikit menambahkan lagi Bu Ganis Pak Larissa dan teman-teman yang lain pastikan ya agar para praktisi ini melihat apabila dapat informasi untuk merevisi informasi-informasi yang ada dan pastikan isian profil dan dokumen yang diminta itu sesuai karena begini Bapak Ibu jika kita menemukan praktisi yang tidak hati-hati mengisi profil itu kita pasti kelihatan tangkap dan kita akan meninformasikan contoh misalnya nama deh namanya dia ada gelar depan gelar belakang semua ditaruh di rumah itu akan lumayan bikin database kita jadi berantakan sehingga mohon dicek nih kembali ke draft untuk dilihat segala macam agar sesuai yang kita inginkan apa namanya ini salah satu contoh barusan saya diinformasikan nama tidak sesuai KTP itu banyak nama-nama sesuai KTP itu banyak jadi itu harus sesuai agar kita bisa verifikasi karena kita kan melakukan kegiatan ini ada yang mendapatkan kompensasi Bapak Ibu dan kita bekerjasama dengan LPDP nah ketika bekerjasama dengan LPDP itu mereka pasti minta semua data lengkap tapi kalau kita tidak bisa provide data tersebut ya nanti pasti yang kena kita jadi dengan sistem berjalan kita berharap agar kita semua bisa saling mengedukasi satu sama lain untuk patuh pada sistem jadi pengerjaan dan program praktisi mengajar ini bisa smooth kita jalankan di 2023 ini kurang lebih seperti itu ya baik semoga sudah menjawab dari pertanyaan Ibu Citra terima kasih Pak Shandy dan Ibu Ganes atas jawaban dan diskusi dan juga pemaparan bimbingan teknis pendaftaran program praktisi mengajar angkatan 2 untuk perguruan tinggi hari ini saya tutup sesi tanya-jawab ini mohon maaf sekali untuk Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat kesempatan untuk mempertanyakan pertanyaannya mungkin bisa dibaca di buku panduan atau apabila ada kendala teknis silahkan menghubungi helpdesk kami sekian dari para narasumber dan juga saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara atau kesalahan kata saya serahkan micnya kembali kepada Mbak Nabila baik Mbak Clarissa terima kasih karena sudah memandu jalannya diskusi pada siang hari ini sampai sore semakin sore ini semakin ramai ya Bapak Ibu udah ada 311 orang saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan juga terima kasih kepada narasumber kita Pak Sandi dan Bu Ganis atas pemaparannya yang luar biasa dan jawaban-jawaban yang semoga dapat membantu Bapak Ibu sekalian saya ingatkan sekali lagi untuk mengisi presensi yang sudah kami sebarkan melalui chat zoom ya Bapak Ibu jangan sampai lupa lalu tidak terasa juga kita sudah di penghujung acara berakhir sudah rangkaian acara bimbingan teknis pendaftaran program praktisi mengajar apatan 2 bagi perguruan tinggi pada hari ini saya Nabila mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama berlangsungnya acara sampai jumpa Bapak Ibu di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Recording stopped